Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biasa dipanjangkan umur kita di dalam ketaatan Dan yang terpenting semoga setiap urusan kita Dari perkara yang kecil dan besar Tidak luput dan tidak terlewatkan dari keberkahan hidup kita Seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati Ketika kita berada pada tengah pandemi ini Banyak sekali berita yang kita jumpai dan berita yang kita dapatkan Dari mereka yang sedang menunggu keluarganya ketika dirawat di rumah sakit Terkadang di tengah pandemi ini banyak sekali Berita dan informasi yang datang dari orang tua kita yang sakit Keluarga kita yang sakit ketika mereka berada di ICU Kemudian kita mendapati kabar dari para tenaga kesehatan Dari dokter dan perawat Bahwasannya kondisi keluarga yang sedang dirawat Memburuk, saturasi oksigennya semakin turun Dan berbagai macam keterangan yang lainnya Tentunya ketika kita berada pada pandemi ini Tidak bisa untuk mendatangi keluarga kita Tidak bisa melaksanakan tugas kita untuk menemani mereka yang sedang dirawat Secara maksimal di rumah sakit ketika diwabah pandemi ini Karena prosedurnya adalah bagaimana kita tidak berinteraksi langsung Dan kontak langsung dengan mereka yang sedang sakit Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita mendapati kabar Bahwasannya kondisi orang yang kita cintai semakin memburuk Kalaupun ada di antara kita yang tiba-tiba mendapati kabar yang semacam itu Nah untuk bilaimindali Maka ketika kabar itu datang kepada kita Pastikan yang pertama kita harus menenangkan hati kita Lalu kita harus berpikir secara jernih Bahwasannya apapun yang terjadi kepada saudara kita Dan apapun yang terjadi kepada bapak dan ibu kita Tidak pernah lepas dari kasih sayang Allah kepada mereka Dan tidak lepas dari penjagaan Allah kepada mereka Kalaupun kondisinya memburuk Berarti kita pun yakin bahwasannya pasti ada hikmah kebaikan Dan ada kebaikan pula yang diberikan kepada mereka yang terbaring sakit ketika kondisi memburuk Ini penting Karena ketika kita dalam kondisi mendengar kabar Tentang bapak dan ibu kita ketika kondisinya memburuk Biasanya hati kita ringkih dan hati kita sangatlah lemah Dan biasanya ketika hati lemah Setan itu akan bermain-main serta menari-nari di hati kita Sehingga mengajak kita, menyeret kita kepada satu pikiran Yang menyebabkan kita bisa dimurkai oleh Allah Ini yang pertama Yang kedua Ketika betul-betul kondisinya memburuk Maka mari kita konsultasikan kepada dokter yang merawat Dan tenaga kesehatan yang merawat Berapa prosentase Kemungkinan bapak atau ibu kita Atau orang yang kita cintai Bisa melewati Kondisi yang memburuk ini Kalau memang dikatakan kepada kita Bahwasannya Kondisinya memburuk Dan kemungkinan besar Di bawah 50% Kemungkinan untuk hidup Dan di atas 60% Kemungkinan untuk lewat Ataupun meninggal dunia Maka kalau berita ini yang kita dapatkan Dan berita ini yang harus kita terima Maka yang kita lakukan adalah Kita mencoba untuk kemudian berdoa Dan di antara doa itu adalah Ketika kita melihat dari kejauhan Dan kita melihat betapa Sakitnya Kondisi orang yang sedang terbareng sakit Dengan kondisi di bawah 50% Kemungkinan untuk bisa bertahan Maka yang kita lakukan adalah Salah satu doa Yaitu adalah yang pertama Tetap mendoakan kesehatan Tetap mendoakan Semoga mereka diberikan kekuatan Untuk melewati masa-masa kritis ini Tetapi kalau memang kondisinya semakin memburuk Kondisinya semakin memburuk Maka yang kita lakukan adalah Kita gelar Kita ambil wudhu Kita kemudian sholat sunnah mutlak Diperbanyak doa Dan salah satu doa yang harus Dan salah satu doa yang bisa kita harus Kita harus ucapkan ketika dalam kondisi yang semacam ini adalah Allahumma ingkanal hayatu khairan lahu fahayihi Fa ingkanal wafatu khairan lahu tawafahu Ya Allah kalau memang hidup itu baik untuk bapak saya Hidup itu baik untuk ibu saya Untuk paman saya Maka hidupkanlah ya Allah Dan sehatkanlah mereka Tapi kalau lah Sesungguhnya Kematian itu dan wafatnya mereka itu Lebih baik untuk mereka Supaya mereka tidak merasakan sakit lagi Supaya mereka tidak sesek lagi dadanya Kalau memang wafat itu baik untuk ayah saya Untuk ibu saya Untuk paman saya Wafatkanlah mereka ya Allah Dan diberikan kepada mereka khusun khatimah Jadi ini yang kemudian Dikatakan oleh Rasulullah s.a.w Kalaupun kita harus terpaksa mengucapkan doa Ucapkanlah doa ini Jangan kita meminta semoga dimatikan Supaya tidak sakit Jangan hanya berhenti di situ Rasulullah tidak pernah memberikan contoh doa yang semacam itu Tetapi yang justru kita harus lakukan adalah Berdoa lah Kalau memang kondisinya semakin memburuk Ambil utuh Ambil sajadah Kemudian berdoa kepada Allah Dan kita berkata kepada Allah Yang menggenggam setiap kehidupan dan kematian Setiap hambanya tanpa terkecuali Ya Allah Kalau memang hidup baik untuk ayah saya Maka hidupkanlah ya Allah Sehatkanlah Supaya aku bisa bertambah khidmah Dan bisa memperbaiki kekurangan dan kesalahan saya Sebagai manusia Sebagai anaknya Tapi kalau memang wafat itu baik untuk ayah saya Daripada beliau merasakan beratnya sakit Perihnya rasa Yang dirasakan di hatinya Di dadanya Maka kalau memang wafat itu bisa meringankan bebannya Dan rasa sakitnya Maka wafat Lah ya Allah Dan berikanlah kepadanya khusun khatimah Di dalam kewafatan dan kematian ini Ketika mereka harus berpulang Melalui pintu yang bernama pandemi Saya tahu betul Mengucapkan doa ini Sangat terasa berat Tapi terkadang ada satu kondisi yang memang Mau tidak mau kita harus mengucapkan doa ini Karena Kesekuensi yang kita hadapi Dari berita-berita yang Dari Dari kondisi orang yang kita cintai Di hadapan kita Walaupun ini berat Tapi ini merupakan bagian dari Episode kehidupan yang harus kita lewati Maka inilah yang kemudian kita harus lakukan Jangan hanya bingung Jangan hanya nangis Ketika kita mendengar kabar Dari ICU Kemudian kita hanya nangis Kita tidak menggelar sajadah Kita kemudian tidak sholat Justru kita tidak berdoa Padahal pada saat itu Ketika kita sudah tidak bisa dekat dengan mereka yang kita cintai Untuk berada di sampingnya Untuk mentalgennya Maka ketika satu pintu tertutup Maka lakukanlah dengan membuka pintu yang lainnya Ya itu adalah dengan kita berdoa Terus meminta kesembuhan Terus meminta kesehatan orang yang kita cintai Tapi kalau kondisinya semakin turun Semakin turun Semakin kritis Itu pun kalaupun terpaksa Maka kata Rasulullah Wa ingka nala buddha min hufa ilan Kalau memang harus terpaksa meminta Karena beratnya rasa sakit Yang kita lihat dari orang yang kita cintai Katakanlah dengan doa tadi Ya Allah Kalau memang hidup baik untuknya Hidupkanlah dan sehatkanlah Kalau memang kematian baik untuknya Wafatkanlah Dan berikanlah kepadanya kematian khusnul khatimah Semoga mereka yang sedang melewati masa-masa yang semacam ini Semoga mereka yang sedang melewati episode Episode yang semacam ini Dikuatkan oleh Allah Dilapangkan hatinya Dan semoga Allah memberikan kesehatan Kepada orang yang kita cintai Supaya kita bisa memperbaiki kualitas kita bersama mereka Bertambah khidmah kita kepada mereka Dan semoga ini bisa menjadi Ilmu yang menjadi petunjuk Supaya hati kita yang sedang lemah Ketika mendapati orang yang kita cintai Berada pada penghujung usianya Hati kita tidak diumbang-ambingkan oleh syaitan Semoga Allah memberikan keberkahan dan afiat Dalam setiap urusan kehidupan kita Salam takzim kepada setiap keluarga kita Salam takzim kami dan doa kami Kepada keluarga yang masih terbareng sakit Semoga diberikan kesembuhan Semoga kita senantiasa mencintai ilmu Mencintai kebenaran dan semoga Allah memberikan kepada kita Kematian khusnul khatimah Jangan lupa ikuti Syamila seri sang keempat The day after you die Mari menjadi kerumunan Orang yang mencintai ilmu Belajar rumput ilmu Dari perjalanan pulang manusia Ketika mereka durjana dalam hidupnya Insya Allah di bulan Desember 12 hari berturut-turut Mari kita menjadi keluarga ilmu Ditandai antara keramaian umat Terima kasih kerana mencintai ilmu